Selamat datang dalam pembelajaran IPA kelas 9 SMP Negeri 11 Kota Kupang Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Roberta Huar Dalam pembelajaran IPA kelas 9 pada hari ini Pada hari ini kita akan membahas materi perkembang biakan tumbuhan gimnospermi Ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini Silahkan anak-anak lihat pada layar Ada lima jenis gimnospermi yang dikenal Yaitu 1. Melinjo atau genetum genemon 2. Pakis haji atau cika serumpi 3. Damar atau agatis alba 4. Ginkgo biloba 5. Pinus atau cemara Atau nama latinnya pinus merkusi Kita lihat cara perkembang biakan gimnospermi Perkembang biakan pada tumbuhan gimnospermi Ada dua cara yaitu Satu cara vegetatif Yang kedua cara generatif Cara vegetatif Contoh pada tumbuhan pinus Berkembang biak dengan menggunakan Tunas akar Pinus yang sudah dewasa Akarnya menjadi besar Dan tumbuh tunas yang akan menjadi individu baru Pakis haji yang sudah dewasa Pada bagian batang terdapat benjolan Yang membentuk bangun yang disebut Bulbil yang akan tumbuh tunas Dan menjadi individu baru Jadi perkembang biakan secara vegetatif pada pakis haji Dengan menggunakan tunas yang disebut bulbil Tiga Salah Berikut secara generatif Alat perkembang biakan generatif Pada tumbuhan gimnospermi Adalah strobilus atau runjung Jadi tumbuhan gimnospermi Tidak memiliki bunga Seperti halnya tumbuhan anyospermi Pada tumbuhan pinus Dan melinjo Terdapat dua jenis strobilus Dalam Hidup Dalam satu pohon Yaitu strobilus jantan Dan strobilus betina Pada tumbuhan pakis haji Strobilus jantan Dan strobilus betina Terpisah Atau tidak berada Dalam satu pohon Kita lihat yang berikut Siklus perkembang biakan gimnospermi Pakis haji Strobilus jantan Dan betina Terpisah Atau tidak berada Dalam satu pohon Strobilus jantan Terdapat Mikrosporangia Atau ruang-ruang Spora Di dalam Sporangia sel-sel Akan mengalami Pembelahan Miosis Dan menghasilkan Mikrospora Atau spora jantan Mikrospora Akan berkembang Membentuk Serbuk sari Serbuk sari Pada tumbuhan Pinus Memiliki sayap Strobilus betina Tersusun Dari banyak Megaspora Megasporofil Atau daun Penghasil Megaspora Tiap Megasporofil Mengandung Dua Bakal biji Tiap Bakal biji Mengandung Megasporangium Atau kotak Spora Sel Dalam Megasporangium Akan mengalami Pembelahan Miosis Dan menghasilkan Megaspora Atau Spora betina Intis Megaspora Akan mengalami Mitosis Membentuk Sel Telur Perhatikan Siklus Perkembang Biakan Atau bagan Ada bagan Satu Ada skemanya Yang kedua Ada bagan Dua Itu berupa Gambar Yang ketiga Kita lihat Yang berikut Kita lihat Penyerbukan Penyerbukan Gimnos Permi Terjadi Jika Serbuk sari Menempel Pada lubang Bakal Bakal Biji Serbuk sari Akan tertangkap Oleh cairan Yang terdapat Di lubang Bakal Biji Jika cairan Menguap Maka Benang sari Akan dapat Masuk Ke Bakal Biji Dan Terjadilah Pembuahan Yang berikut Fungsi Sayap Fungsi Sayap Pada Serbuk sari Digunakan Untuk Membantu Serbuk sari Mencapai Ofum Dan Bakal Biji Karena Pada Gimnos Permi Letak Strobilus Jantan Dan Strobilus Betina Tidak Berdekatan Biji Bersayap Juga Biji Bersayap Juga Digunakan Untuk Melakukan Pencaran Biji Dengan Bantuan Angin Penyerbukan Pada Gimnos Permi Tergolong Anemogami Dan Penyebaran Biji Tergolong Anemokori Terlihat Manfaat Tumbuhan Gimnos Permi Manfaat Tumbuhan Gimnos Permi Yang kita Lihat Yang pertama Pinus Atau Cemara Biasanya Digunakan Sebagai Bahan Bangunan Untuk Membuat Rumah Atau Bangunan Lain Konservasi Lahan Batang Cemara Disadap Untuk Diambil Getanya Diolah Menjadi Bahan Pengencer Cat Sedang Hasil Kayunya Bermanfaat Untuk Konstruksi Korek Api Pulp Kertas Taksus Bakata Atau Cemara Inggris Sebagai Bahan Baku Ukiran Beberapa Jenis Cemara Yang digunakan Sebagai Bahan Baku Kertas Pinus Merkusi Sebagai Penghasil Geta Dan Di Indonesia Banyak Terdapat Di Sumatera Abies Balsamia Dan Ginkgo Biloba Sebagai Bahan Obat Obatan Junifer Dan Melinjo Biasa Digunakan Sebagai Bahan Minuman Atau Makanan Kulit Dan Daun Melinjo Dibuat Sayur Pakisaji Yang besar Dapat Dimakan Karena Batangnya Mengandung Pati Dan Sebagai Tanaman Hias Ginkgo Biloba Berfungsi Juga Untuk Mempertajam Daya Ingatan Berikut Damar 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 Berfungsi Satu Sebagai Pembuatan Korek Api Plastik Plaster Furnis Dan Lak Geta Damar Merupakan Resin Triterpenoid Yang Oksidasinya Mengandung Banyak Triterpen Sebagai Bahan Baku Industri Sekian Dan Terima Kasih Untuk Tugas Atau Evaluasi Ada Empat Nomor Yang Pertama Jelaskan Cara Perkembang Biakan Pada Tumbuhan Gimnos Permi Yang Kedua Jelaskan Fungsi Sayap Pada Serbuk Sari Dan Biji Yang Ketiga Jelaskan Siklus Perkembang Biakan Gimnos Permi Yang Keempat Sebutkan Manfaat Gimnos Permi Dari Lima Jenis Tumbuhan Gimnos Permi Sekian Dan Terima kasih Selamat Belajar Semoga Tuhan Memberkati Terima kasih Terima kasih Tuhan